Hai guys welcome back to my YouTube channel Oke guys kali ini kita mau ikutan yang lagi viral di Hongkong yaitu tradisi makan kepiting bulu atau hairy crab atau tachap haya kalau di Hongkong dan tradisi ini biasanya antara bulan September, Oktober, November itu guys jadi orang Hongkong atau orang China itu biasanya di bulan-bulan ini pada makan ini kepiting bulu ini guys Oke sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya thank you Oke guys disini ada 8 kepiting ya jadi ada yang yang dua cewek dan enamnya cowok nah untuk yang cewek ini tandanya di belakangnya itu bentuknya itu bulat gitu guys dan untuk yang cowok nah ini bagian belakang ini yang putih ini ada lancipnya gitu ya tapi menurut aku rasanya juga sama aja kalau sudah matang nah oke selanjutnya ini aku udah mulai menyetim ya dan disusun begini kemudian diatasnya dikasih irisan jahe dan ada daun seperti daun teh itu guys agar nanti aromanya kalau di steam itu wangi ya Nah ini akhirnya udah mendidih kemudian grabnya aku steam selama 20 menit oke nah ini udah ditutup dulu terus di steam selama 20 menit nah setelah 20 menit nah ini udah matang guys karena ini panas jadi aku pindahkan ke nampan dulu ya Oh ya guys jadi kepiting ini satu ekornya itu biasanya mencapai 200 ribu nah kemarin itu beli 16 ekor itu sekitar harganya sekitar 3 juta empat ratusan ya lumayan mahal juga guys nah ini aku taruh sausnya ini sebenarnya bukan saus tapi cuka ya fine negar cuka kepiting ini beda dari kepiting biasanya guys dalamnya itu banyak sekali telurnya dan itu menurutku enak banget ya oke guys kira-kira seperti itu ya cara memasak kepitingnya enjoy thank you bye 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 bye